Pedang kayu harum, jilip 34. Mengapa, mengapa engkau menolongku? Pertanyaan lirih sebagai kata-kata pertama yang keluar dari mulut diaweng ini membuat kenghang terharu. Dia hanya memandang ketika gadis itu yang siuman dari pingsannya bergerak perlahan, bangkit dan duduk menyandarkan tubuhnya yang masih lemas itu ke batang pohon. Wajah itu pucat, rambut yang kusut itu sebagian menutupi muka, bibirnya agak menggigil pada waktu bertanya dan matanya yang memandang wajah kenghang benar-benar merupakan ujung pedang yang menikam jantung bagi kenghang. Mengapa, mengapa engkau menolongku? Mengapa tak kau biarkan saja aku mati agar tidak memperpanjang penderitaan hidupku kembali? Biaweng bertanya dan kini dua butir air mata membasai kedua pipi yang pucat. Biaweng, masihkah engkau bertanya lagi dan haruskah aku menjawabnya? Engkau tahu bahwa aku tidak mungkin dapat membiarkan engkau terancam bahaya, apalagi di tangan cuwiing yang jahat. Engkau mengerti bahwa aku, aku mencintamu. Ah! Jangan sebut-sebut lagi hal itu, suara Biaweng terisak. Kenghang menghela nafas. Aku mengerti bahwa aku tidak berhak mengatakan hal itu karena engkau sudah menjatuhkan pilihan hatimu kepada Sim Lai So. Seharusnya aku mengubur cinta kasihku di dalam hati yang terluka. Ah, sudahlah, memang benar bahwa kita tidak boleh lagi bicara tentang hal itu. Dimanakah dia? Dimana Sim Lai So? Dengan air mata masih berlinang, pandang macu kosong serta suara menggetar Biaweng menjawab lirih, Dia, dia telah mati. Hampir saja kenghang meloncat saking kagetnya. Heh tanda seru. Mengapa, bagaimana? Itulah sebabnya aku mengamuk di kota raja, tidak menyangka bahwa Cui Im juga berada di kota raja. Dengan singkat, dengan suara pilu Biaweng lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada Keng Hong. Sejak ibunya dibunuh Cui Im dan Siawlek, kemudian betapa dia terancam maut oleh racun Cui Im dan betapa Lai sesudah menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan sepasang matanya. Biaweng menceritakan ini sambil bercururan air mata. Sesudah menerima budi dan cinta kasihnya yang begitu suci murni, apakah aku masih dapat menolaknya? Dapatkah aku meninggalkannya? Keng Hong merasa terpukul. Cinta kasih yang sedemikian besar dan murninya bagaikan ditusukan ke dalam naptanya. Mengertilah dia sekarang mengapa Biaweng memaksa diri untuk mendampingi Lai Sek. Dan hal ini kembali menjadi bukti betapa kuat batin gadis ini yang rela mengorbankan perasaannya sendiri demi membalas budi orang. Alangkah mulia hati gadis ini. Jauh bedanya dengan Cui Im, bagikan bumi dengan langit. Dan masih jauh bedanya dengan dia sendiri. Mengingat akan hal ini, mukanya menjadi merah dan dia berkata. Lalu bagaimana, Biaweng? Bagaimana kalian bisa sampai di kota raja dan siapa yang membunuh Lai Sek? Biaweng kemudian melanjutkan ceritanya tentang pengalamannya di kota raja. Ketika menceritakan ini, matanya berapi dan dia menutup ceritanya dengan kata-kata duka. Sungguh menyedihkan nasib yang menderita sim tuaku. Akan tetapi aku telah berhasil membalaskan sakit hatinya. Aku sudah puas, dan andai kata aku mati di tangan Cui Im sekalipun, sakit hati sim tuaku sudah terbalas. Sayang, kematian ibuku agaknya tidak mungkin akan dapatku balas. Cui Im terlalu liai untukku. Diam-diam ada rasa girang yang luar biasa di hati Keng Hong, rasa girang yang membuat dia malu dan merasa berdosa. Mengapa dia bergirang hati mendengar kematian Lai Sek? Ia tidak pernah mengharapkan hal ini terjadi, akan tetapi hal itu terjadi di luar harapan dan pengetahuannya. Betapapun juga, sudah menjadi kenyataan bahwa Lai Sek telah tewas dan hal ini berarti bahwa Biaweng sudah bebas. Bebas hatinya, dan dahulu gadis ini amat mencintanya. Biaweng, kenapa engkau berduka akan hal itu? Engkau tahu bahwa aku selalu siap membantumu menghadapi Cui Im, bukan hanya untuk membalaskan sakit hatimu, juga membalaskan sakit hati ibumu sekalian membalaskan segala perbuatan kejinya terhadap dirimu. Betapa dia dahulu berusaha merusak namamu, lalu dia malah mencuri kitab-kitab pusaka suhu. Antara dia dengan aku terdapat perhitungan besar. Biaweng, marilah kita bersama-sama menghadapinya dan percayalah mulai saat ini, aku tak akan membiarkan engkau diganggu orang, tidak akan membulahkan engkau hidup menderita dan berduka, dan tak akan membiarkan engkau terpisah lagi dari sampingku. Biaweng, engkau tentu maklum betapa sebenarnya selama ini aku mencintamu, semenjak kita berjumpa. Betapa bodoh dan tolol aku dahulu, tidak dapat menghargai cinta kasih seorang gadis sepertimu. Kau maafkan semua kesalahan-kesalahanku yang lalu, Biaweng, dan aku bersumpah bahwa sejak saat ini aku cia kenghang akan mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku. Biaweng mengeleng-geleng kepalanya, air matanya mengucur lagi ketika berkata lirih, terlambat, kenghang, terlambat sudah. Kenghang memandang kaget dengan penuh kekhawatiran. Apa maksudmu? Terlambat bagaimana, Biaweng ia menjadi tegang dan tanpa disadarinya dia memegang kedua tangan gadis itu yang terasa dingin sekali. Biaweng menunduk, membiarkan tangannya dipegang. Diam-diam dia merasa betapa dari dua tangan pemuda yang menggenggam tangannya itu keluar getaran hangat yang menyentuh hatinya, yang mendatangkan rasa bahagia, tenteram dan aman, seolah-olah dalam kelelahan yang hebat tiba-tiba mendapatkan sandaran yang melindungi. Terlambat, ia memaksa mulutnya bicara lirih. Engkau pun tahu bahwa sejak dahulu, cintaku hanya untukmu, jiwaku adalah milikmu, akan tetapi tubuhku, sudah kuserahkan kepada Sim Laisok. Jas maniku sudah menjadi milik mendiang Sim Laisok. Tiba-tiba kedua tangan kenghang yang memegang tangan gadis itu terlepas dan seluruh tubuh pemuda itu menjadi lemas, pandang matanya penuh penasaran ditujukan kepada Biaweng, hatinya dibakar cemburu dan dia lalu bangkit berdiri dengan gerakan kasar. Biaweng! Sungguh tidak kusangka, seorang gadis seperti engkau mudah saja untuk menyerahkan diri kepada orang yang belum menjadi suamimu. Ahaha! Semua perempuan sama saja di dunia ini, lemah dan mudah dibujuk nafsu. Engkau perempuan murah. Biaweng juga bangkit berdiri, tidak kasar seperti kenghang tadi, akan tetapi berdiri perlahan-lahan, pandang matanya tidak pernah terlepas dari wajah pemuda itu, kemudian dia pun berkata, suaranya tidak selemah tadi, melainkan tegas dan nyaring mengandung kemarahan yang ditahan-tahan. Sudah kuduga bahwa cintamu kepadaku hanya cinta nafsu belaka, dan hanya tubuhku yang kacinta, maka kini begitu mendengar bahwa tubuhku telah dimiliki pria lain, engkau menjadi kecewa dan marah. Cia Keng Hong, aku tadi hanya ingin mengujimu, sebelum aku mengambil keputusan dan ternyata bahwa aku mengambil keputusan untuk tidak sedih di sampingmu. Dahulu, setiap hari aku menangisimu, setiap hari bersembahyang untukmu akan tetapi ternyata bahwa pria yang ku cinta sepenuh jiwaku, hanyalah seorang laki-laki yang diperhamba nafsu. Aku bukan seperti engkau, Keng Hong, aku tak pernah tergelincir di goda nafsu, dan Mendiang Sin Lai Seadalah seorang laki-laki yang tahu menghormati wanita, tidak seperti engkau, teringat akan Lai Seok. Kembali Biaweng menangis. Ucapan itu laksana cengkeraman maut yang mencabut semangat dari tubuh Keng Hong. Tahulah dia Biaweng hanya mengujinya dan dia yang diuji telah jatuh. Hatinya menjadi gelisah, rasa takut akan kehilangan gadis yang sungguh-sungguh dicintanya ini membuat dia menjatuhkan diri berlutut di depan Biaweng dengan kedua kaki lemas. Ah, ampunkan aku, Biaweng, ahaha, betapa bodohku selalu mencurigamu. Ampunkan aku yang mencintamu dengan jiwa ragaku. Aku bersumpah, hidupku takkan ada artinya kalau engkau meninggalkan aku. Biaweng, maafkanlah ucapan dan sikapku tadi, dan ketahuilah bahwa aku dibikin gila oleh rasa cemburu yang besar. Rasa cinta kasih selalu mendatangkan rasa cemburu, Biaweng, dan harap engkau dapat mengerti perasaanku ini dan... Cukuplah, Keng Hong. Tadi engkau bilang bahwa engkau mencinta maka engkau bisa cemburu. Sebaliknya aku pun pandai mencintamu harus pula pandai membencemu. Aku pernah mencintamu dengan cinta kasih yang tulus ikhlas dan suci murni, bukan hanya mencinta jasmanimu sehingga biarpun aku tahu betapa jasmanimu bermain gila dengan wanita lain. Ben, cinta kasihku kepadamu tidak pernah goyah. Dan sekarang aku, aku, Ben, benci, ah Biaweng tak dapat melanjutkan kata-katanya karena lehernya tercekik isak tangis. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Keng Hong. Biaweng, jangan pergi, engkau tidak membenciku. Biaweng, kembalilah. Engkau mencintaku, aku yakin akan itu, ah Biaweng. Akan tetapi jeritan hati Keng Hong ini tidak terucapkan. Lehernya seperti tercekik dan dia hanya berdiri bengong dengan muka pucat dan wajah muram, terus memandang ke arah bayangan Biaweng yang makin mengecil kemudian lenyap. Dia menarik napas panjang, menjatuhkan diri di atas tanah dan bersandar kepada batang pohon. Masih terasa olehnya kehangatan bekas tubuh Biaweng dan tanpa terasa pula mata pemuda itu menjadi basah. Biaweng, apa artinya hidup ini bagiku sekarang ia mengeluh dengan hati hancur. Kemudian dia menjadi seperti orang beringas. Ditamparnya kedua pipinya sendiri kanan-kiri hingga menjadi biru-biru dan membengkat. Setelah matanya berkunang dan tubuhnya tergelimpang miring barulah dia berhenti menampari mukanya sendiri dan dia menangis terisak-isak. Keng Hong, pemuda gagah perkasa yang memiliki kesaktian jarang ada bandingnya itu menangis seperti anak kecil. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya, hatinya bagaikan diremas-remas. Bodoh! Engkau laki-laki tolong! Rasakan sekarang seperti orang gila kenghang terus memaki-maki dirinya sendiri dan makin dia ingat dan kenangkan, makin sakit rasa hatinya, teringat betapa dia telah melakukan hal-hal yang amat tidak patut dan tidak adil terhadap Biaweng. Teringatlah dia betapa dengan mudahnya dia tergelincir oleh nafsu wirahi, betapa mudah dia melayani wanita-wanita bermain cinta. Dan dia telah memaki-maki Biaweng sebagai gadis tak tahu malu, bahkan sebagai perempuan murahan karena gadis itu menyerahkan tubuhnya kepada Laiso. Andai gadis itu menyerahkan tubuhnya kepadanya, agaknya akan lain lagi sikapnya. Ah, dan ternyata gadis itu hanya mengujinya, memohong dan sama sekali belum pernah menyerahkan tubuhnya, apalagi hati serta cinta kasihnya kepada pria lain. Biaweng selamanya hanya mencinta dia, dan kalau gadis itu dahulu memilih Laiso hanya karena gadis itu hendak membalas budi. Ah, betapa mulianya gadis itu, betapa mendalam cinta kasihnya. Dan sebaliknya betapa rendahnya dia, betapa cintanya dikotorkan oleh nafsu semata. Dan sampai saat ini, dia tahu benar dan dapat meraba dengan perasaannya, betapa gadis yang merasa sakit hati dan bertekad untuk membencinya itu sesungguhnya masih mencintanya. Bahkan, untuk mengatakan membencinya dengan mulut saja sampai tidak terucapkan. Aduh, Biaweng, bagaimana aku dapat menemukan engkau kembali? Bagaimana aku bisa mendapatkan engkau kembali kenghang mengeluh dan menyembunyikan muka di antara kedua lengan yang dia tumpangkan di atas kedua lutut yang dia angkat naik? Sampai lama dia duduk di bawah pohon seperti itu, kedua pipinya membiru dan bengkak-bengkak, pandang matanya kosong dan sayu. Menjelang senja, setelah duduk seperti itu selama setengah hari, tiba-tiba dia meloncat berdiri dan mengepal tinjunya. B.H.E. Cui Im Wanita itulah yang menjadi gara-gara Wanita itulah yang pertama kali menyeratnya ke dalam gelombang permainan nafsu Wanita itu yang menjatuhkan fitnah secara keji terhadap Biaweng Bahkan kemudian membunuh ibu Biaweng dan hampir membunuh Biaweng kalau saja dia tidak ditolong Laisa Wanita itu sebenarnya membuat Biaweng berhutang budi kepada Laisa dan menjadi Biang Keladi pertama sehingga timbulah pertentangan dan keretakan dalam cinta kasih antara dia dan Biaweng Dan Cui Im pula lah orangnya yang harus dia cari, tidak saja untuk mendapatkan kembali semua pusaka yang dicuri gadis itu, yang membuat Bia dimusuhi banyak tokoh Kang O, juga untuk membunuhnya karena perbuatan-perbuatannya yang kejam dan yang dahulu hampir membunuhnya dalam tempat persembunyian gurunya Masih ada urusan di dalam hidupnya Masih banyak tugas memanggilnya dan pada saat itu, tugas terpenting adalah membasmi Cui Im dan Siawlek yang dia kenal dari cerita Biaweng tadi, disamping merampas kembali semua benda pusaka yang dicuri Cui Im Timbul kembali semangat hidup dalam diri kenghang yang tadinya sudah melayu Dan pada saat itu juga dia segera berlari meninggalkan hutan itu, kembali ke kota raja untuk mencari Cui Im Ternyata tidak mudah bagi kenghang untuk mendapatkan keterangan tentang Cui Im Dari sekian banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran di gedung bangsawan atau pembesarang, tidak ada satupun yang mengenal Cui Im Hanya semua orang merasa kagum pada wanita cantik yang menunggang kuda dan berhasil mengalahkan pembunuh pembesarang itu Hal ini tidaklah mengherankan karena seperti diketahui, Cui Im adalah seorang pengawal rahasia yang memang tidak dikenal oleh orang biasa kecuali para perwira pengawal Apalagi karena Cui Im dan Siawlek belum lama menjadi pengawal rahasia kaisar Setelah melakukan penyelidikan selama tiga hari, barulah kenghang berhasil mendapat keterangan dari seorang perwira yang sedang mabuk di dalam salah satu restoran Yang agaknya tergila-gila dan kagum kepada Cui Im Hahaha, hebat bukan main dia Kiraku, di antara tujuh orang pengawal rahasia kaisar, dialah orang pertama yang paling melihai Cantiknya seperti bidadari dan kepandainya Akah, hebat! Juga kepandainya dalam hal Hai hai hik, matipun tidak penasaran bagi seorang pria yang diberi kesempatan mengenalnya luar dalam Antiam Butek menang dalam segala macam pertandingan, hahaha Mendengar ocahan perwira mabuk ini, kenghang yang juga sedang makan di restoran itu segera mendekat dan bertanya Suaranya dibuat-buat seperti orang yang punya gairah namun takut-takut Saya berkesempatan menonton ketika Antiam Butek mengalahkan pembunuh Ang Taijin Sungguh saya terpesona dan sekaligus jatuh cinta Ahaha, Tai Chiang Kun yang baik, dimanakah rumah wanita perkasa itu? Ingin, ingin, aku belajar kenal Dengan meti merah karena mabuk perwira itu memandang kenghang Tentu dia sudah marah kalau saja hatinya tidak terlalu senang disebut Tai Chiang Kun, Panglima Besar, tadi Hohoho, engkau Biarpun engkau cukup tampan, akan tetapi untuk mencium telapak kakinya pun jangan harap Akan tetapi siapa tahu, sekali waktu kalau dia sedang naik kuda berkeliling kota raja dan dia merasa suka Ah, dia pengawal rahasia, tentu saja tempatnya di dalam istana Tiba-tiba perwira itu seperti orang tersentak kaget, agaknya dia telah membuka rahasia yang tidak boleh dibicarakan Maka dia membentak Heh, cacing tanah Mau apa kau tanya-tanya Pergi sebelum ku tendang mukamu Kenghang menjura dan cepat mengundurkan diri Ia tidak marah, malah tersenyum dan berkata Terima kasih memang dia berterima kasih karena dari ocahan perwira mabuk ini dia dapat mengetahui kemana dia harus mencari cuwiim Di dalam istana Memang sangat berbahaya dan besar resikonya Akan tetapi baginya, jangankan harus memasuki istana Walaupun harus menempuh lautan api dia tetap akan mengejarnya juga Malam hari itu juga kenghang menyelinap di antara kegelapan malam di luar komplek istana Menanti saat baik baginya selagi para peronda baru saja lewat Melompat naik ke atas pagar tembok dan menggunakan kepandainya untuk melayang turun di sebelah dalam tembok Biarpun para pengawal luar mengadakan penjagaan ketat Namun gerakan kenghang yang luar biasa cepatnya itu tak dapat terlihat oleh mereka karena di dalam kegelapan itu Andai kata ada yang kebetulan memandang ke tempat kenghang meloncat Tentu hanya akan melihat berkelebat bayang-bayang hitam yang secepat kilat Kenghang menyelinap memasuki taman istana yang berada di sebelah belakang Cepat dia bersembunyi di balik pohon cemara ketika melihat seorang penjaga Agaknya anggota pasukan pengawal yang menjaga taman Berjalan perlahan, tangan kiri memegang lampu, tangan kanan memegang golok terhunus Selingukan memandang ke kanan kiri sambil menyoroti bagian-bagian gelap dengan lampunya Tiba-tiba penjaga ini terkejut melihat bayangan hitam menyambar Akan tetapi dia tidak sempat bergerak, tidak sempat pula berteriak Bahkan dia tidak tahu mengapa tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas Kenghang cepat menyambar lampu yang terlepas dari tangan penjaga itu Meniup pada melantas menyeret tubuh yang telah ditotok serta dicengkeram pundaknya itu kebalik pohon cemara Aku bukan penjahat pengacau istana, juga tak ingin mengganggumu Akan tetapi, kalau engkau tidak memberitahu di mana aku dapat bertemu dengan Angkiam Butek BHE Cui Im pengawal rahasia kaisar yang baru Maka terpaksa aku akan membunuhmu Setelah berbisik demikian Kenghang menekan leher si penjaga yang segera dapat mengeluarkan suara kembali Tubuhnya gemetar ketakutan dan dia berkata gagap Kau, siapa, Mawara? Aku musuh pribadinya Aku hanya hendak bertemu dengan dia dan takkan mengacaukan istana Lekas jawab, di mana dia Kenghang menekan pundak orang itu yang mengeluh kesakitan dan cepat menjawab Pondok para pengawal rahasia ada di belakang istana sebelah kiri Ada tirai bambunya berwarna kuning Kenghang menotok kembali orang itu sehingga selain tidak mampu bergerak Juga tidak dapat mengeluarkan suara Kemudian tubuhnya berkelebat ke arah yang ditunjuk penjaga itu Setelah melewati taman yang luas itu Juga menghindarkan pertemuan dengan para penjaga Akhirnya dia melihat pondok yang bertirai bambu kuning itu Dia berindap-indap mendekati dan betapa gembira rasa hatinya ketika dia mengintai dari balik pintu samping Dia melihat Cui Im sedang duduk mengobrol sambil makan minum bersama Siow Glek Hanya berdua saja di ruang yang luas dan sunyitu Bahkan pondok ini, sebagai pondok para pengawal rahasia Tentu saja tidak ada pasukan penjaganya Saking girang dan lega hatinya dapat menemukan musuh besarnya Kenghang langsung meloncat Cui Im, akhirnya aku dapat menemukan engkau di sini Siow Glek meloncat bangun dan cepat mencabut senjatanya Pegang hitam yang selalu tergantung pada inggangnya Tetapi Kenghang tidak mempedulikan Pandang matanya ditujukan kepada Cui Im Yang sama sekali tak kelihatan gugup seperti Siow Glek Bahkan wanita ini masih duduk Hanya memutar tubuh menengok sambil tersenyum Hai 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 hik Pancinganku melalui perwira mabuk itu ternyata berhasil Dan nafas penjaga taman juga kau caplok Kenghang Betapa bodoh engkau Kenghang terkejut, akan tetapi sikapnya tenang Cui Im, tidak perlu banyak cakap lagi Kita sudah sama mengetahui mengapa aku datang mencarimu Lekas serahkan kembali semua kitab dan senjata pusaka kepadaku Cui Im tertawa mengejek Hai hai hik hik, enak saja kau bicara, Kenghang Yang bodoh menjadi makanan yang pintar dan yang lemah menjadi injakan kaki yang kuat Hukum ini sudah berlaku semenjak aku masih menjadi murid Leng Hai Sini Engkau bodoh dan lemah, bahkan sampai sekarang pun masih bodoh Kenghang, tengoklah, engkau sudah terkurung dan tidak akan dapat menyelamatkan diri Engkau akan mati sebagai seorang penjahat dan pemberontak yang berani mengacau di Istana Kaisar Si Olek sudah meniuk peluitnya dan setiap orang pengawal rahasia membawa peluit semacam ini untuk memanggil teman Terdengarlah suara berisik dan ketika Kenghang melirik Ternyata di tempat itu telah muncul paksan KWI Ong dan empat orang kakek yang kelihatan menyeramkan dan memiliki kepandayan tinggi Sedangkan di belakangnya juga sudah muncul pasukan pengawal yang jumlahnya paling tidak ada 30 orang Terdiri dari para pengawal dalam Istana Kenghang maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, namun dia tidak menjadi gentar Ancaman bahaya maut bukanlah apa-apa bagi orang yang memperjuangkan kebenaran Apalagi dalam menghadapi kejahatan Dan kedatangannya adalah untuk menentang Cui Im Untuk merampas kembali pusaka yang menjadi haknya Bahkan pusaka-pusaka yang harus diakembalikan kepada para partai perselatan besar yang menjadi pemiliknya Serta menghukum Cui Im atas segala kejahatan yang dilakukannya Terutama sekali terhadap diri Biao Weng dan terhadap dirinya sendiri Hahaha, bukankah ini murid Sinjiu Kiamong? Eh, Antiam Butek, mengapa bocah ini kesasar sampai di sini? Pak San KWI Ong bertanya Pak San KWI Ong, mau apalagi dia kalau tidak mau membuat kacau? Gurunya Dauluk pun seorang pengacau besar Tentu muridnya sama saja jawab Cui Im Tujuh orang pengawal rahasia yang menjadi jago-jago nomor satu dari istana itu sudah mengurung dengan sikap mengancam Melihat ini, Keng Hong berkata tenang Pak San KWI Ong, aku tidak mengerti bagaimana orang-orang semacam engkau dan Cui Im Juga Kim Lian Jai Hwa Ong yang nama busuknya sudah ku dengar di mana-mana Bisa menjadi pengawal-pengawal dari kaisar yang terkenal bijaksana Akan tetapi hal itu bukan urusanku dan aku pun tidak peduli Kedatanganku ke sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan para pengawal Juga sama sekali takkan membuat kekacauan Aku datang khusus untuk menemui Cui Im dan untuk membereskan perhitungan pribadi dengan dia Harap kalian tidak mencampuri Hahaha, bocah lancang Engkau sudah memasuki istana seperti maling Bagaimana kami tidak akan mencampuri Bila tidak lekas dinyahkan Bocah ini membahayakan keselamatan kaisar Serang Cui Im yang amat serdik sudah berseru dan menerjang maju Karena kalau Keng Hong diberi kesempatan bicara Mungkin akan mengubah keadaan Bersama Siowlek dia sudah maju Mencabut pedang merahnya dan Siowlek sudah pula mencabut pedang hitamnya Pak San Kwe Ong sudah pula menggerakkan senjata rantainya Sehingga sepasang tengkorak di ujung rantai berterbangan Demikian pula Gu Chao An Kok Si Iblis Cebol sudah maju dengan tongkatnya Si tinggi besar Bong Kok Hoku sudah menyerang dengan cakar besi beracun Kemutani memainkan sepasang hui cu di kedua tangan Dan Tai Lek Sin Ceo Useng sudah menggerakkan pecut bajanya Sehingga terdengar suara ledakan-ledakan nyaring Melihat sinar-sinar berkelebat menyerangnya Dan semuanya merupakan senjata-senjata ampuh dan berbahaya Digerakan oleh tangan-tangan yang mengandung tenaga Sinkang amat kuat Maklum bahwa serangan-serangan itu dasyat Keng Hang cepat mencabut Siang Gok Kiam Memutar pedang itu sehingga segera tampak berkelebatnya Sinar hijau menyelokan matu dan dia pun menggunakan tangan kirinya mendorong ke depan Terdengar berturut-turut suara nyaring disusul teriakan-teriakan Kegat ketika tujuh orang itu merasa senjata mereka membalik Dan disusul angin dorongan yang kuat sekali ke arah mereka Aku Chia Keng Hang tidak bermaksud mengacau istana Juga tidak ingin memusuhi para pengawal Melainkan hendak berurusan dengan angki yang butek BHE Cui Im Seruan Keng Hang ini dikeluarkan dengan pengerahan tenaga Hikang Keluar dari pusarnya dan terdengar amat nyaring hingga mengema di seluruh istana Mengejutkan semua penjaga yang tidak berada di tempat itu Dan menggetarkan jantung para pengurung yang menjadi bengong dan berubah wajahnya Serang pemberontak kembali Cui Im berseru Sehingga semua pengawal yang tadinya merasa terkejut itu sudah siap mengurung Keng Hang Pada saat itu pula terdengar suara yang berwibawa Hentikan pertempuran Semua orang menengok dan para pengawal terkejut ketika melihat hadirnya Tiga orang yang mereka tahu sangat berpengaruh dan sangat dekat dengan Kaisar Yaitu Laksamana The Hole yang menjadi Panglima Besar yang menguasai Armada Mahuan seorang sakti dan terpelajar beragama Islam yang diperbantukan pada Laksamana itu Dalam perantauan yang akan datang Dan Tiohok Guan, si tinggi kuru sederhana yang selalu mengantuk dan berjuruk Bangkin Kwei, pengawal pribadi Laksamana The Hole Detai Chiang Kun, dia adalah seorang pemberontak yang masuk istana seperti penjahat Cui Im berusaha memengaruhi pembesar itu Akan tetapi The Hole mengangkat tangannya dan berkata Harap para pengawal minggir semua dan biarkan aku bicara dengannya Aku datang atas nama sendiri mendengar ucapan ini Semua pengawal lalu minggir The Hole menatap Keng Hang yang masih berdiri tegak Ketika Keng Hang memandang dan melihat sinar mata pembesar ini Dia terkejut sekali Cepat-cepat dia menyimpan Siang Bok Kiam dan memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki Lalu berdiri kembali Orang muda yang gagah, engkau siapakah? Tadi begitu bertemu pandang dengan The Hole Keng Hang segera mengenal seorang sakti Kini melihat sikap dan mendengar suaranya Dia benar-benar menjadi kagum dan tunduk Diam-diam dia merasa heran sekali Kenapa di bawah naungan kekuasaan Kaisar Terdapat pengawal-pengawal macam ketujuh orang itu Di samping pembesar seperti ini Betapa mungkin kuda yang baik dapat bekerja sama dengan harimau yang ganas Betapa burung hang dapat terbang bersama dengan burung-burung gagak Mendengar pertanyaan yang dikeluarkan dengan suara halus itu Dia segera menjawab dengan singkat dan hormat Hamba Tia Keng Hong Tia Keng Hong, engkau bukan seorang pekerja istana Telah berani memasuki istana di waktu malam tanpa izin Apa kehendakmu? Dengan sikap penuh hormat Tia Keng Hong menjawab Mohon maaf kepada paduka, Tia Jin Hamba mengaku sudah berbuat lancang Akan tetapi hamba tidak bermaksud mengacau istana Melainkan hendak bertemu dengan angkiam butek BHA Cui In yang menjadi musuh besar hamba Hening sejenak, kemudian terdengar suara Tia Ho menegur Tia Keng Hong, sungguh lancang dan besar dosamu Kalau aku tidak melihat engkau seorang muda yang gagah perkasa Tentu engkau akan kusuruh tangkap dan menerima hukuman berat Tapi karena engkau belum melakukan sesuatu yang merusak Biarlah atas nama Kaisar kami ampuni Pergilah sekarang dari tempat ini dan jangan sekali-kali engkau berani lagi masuk tanpa izin Karena tidak ada pengampunan dosa dua kali Suara ini berwibawa sekali, maka di dalam hatinya Keng Hong sudah tunduk dan tidak berani melanggar Tapi karena dia masih merasa penasaran melihat betapa orang-orang macam Cui Im Siawlek dan Pak San Kwe Iong bisa menjadi pengawal Kaisar Dia lalu bertanya Jadi, hamba tidak boleh menganggu musuh besar hamba ini Ia memandang ke arah Cui Im yang tersenyum mengejek Tidak boleh Dia adalah pengawal yang berada dalam istana Bagaimana engkau boleh menganggunya? Kalau begitu, apakah istana melindungi orang-orang jahat dan keji macam BHA Cui Im? Siawlek dan Tia Keng Hong de Ho membentak Suaranya keras mengguntur Bukan mengandung kemarahan Melainkan mengandung bantahan dan peringatan Bukalah matamu, pergunakan pikiranmu dan lihatlah kenyataan Istana memergunakan orang-orang pandai menjadi pengawal Bukan membutuhkan riwayat hidupnya, melainkan tenaganya Istana tidak akan mempedulikan urusan pribadi semua petugasnya Dan tidak mengenal siapa keji siapa tidak sebelum menjadi petugas istana Urusan pribadi antara engkau dan dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan istana Apabila engkau hendak menyelesaikan urusan pribadimu itu di luar lingkungan istana Di luar pelaksanaan tugas di istana Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan istana Akan tetapi, kedatanganmu malam-malam tanpa izin memasuki istana Hal ini adalah urusan istana Mengertikah engkau ataukah pura-pura tidak mengerti Kenghang terkejut sekali Merasa mukanya seperti ditampar dan matanya seperti dibuka lebar-lebar oleh ucapan yang keluar dari mulut Geho ini Betapa lancang dan bodohnya dia yang mencari Cui Im ke dalam istana Sehingga dia sudah membuat kesalahan dan perbuatannya ini saja sudah cukup untuk mendatangkan maut baginya Dapat dianggap pemerontakan Dan walaupun pembesar yang mempunyai pandang mata begitu tajam berwibawa ini seakan-akan marah kepadanya Namun ternyata sudah menginsyafkannya dan telah mengampuninya Tak terasa lagi Kenghang menjatuhkan diri memberi hormat kepada Geho dan berkata Hamba mengerti dan hamba mengaturkan terima kasih pada paduka atas kemurahan hati paduka yang telah memberi ampun Setelah berkata demikian, Kenghang bangkit, membalikan tubuhnya dan hendak pergi Tunggu dulu, Tia Kenghang tiba-tiba Geho berkata Kenghang cepat membalikan tubuh, memandang tajam akan tetapi menanti dengan sikap tenang Laksamana yang bermata tajam berwibawa itu tersenyum Kedatanganmu amat menarik hatiku, orang muda Engkau tidak bisa pergi begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu Kenghang memandang dengan alis berkerut Apapula kehendak pembesar yang sangat berwibawa ini? Apakah yang harus hamba tinggalkan tanyanya? Sikapnya tenang sekali sehingga Geho dan Mahuan Dua orang yang mempunyai pandang matawas pada itu Diam-diam merasa kagum sekali Jarang mereka bertemu dengan seorang pemuda seperti ini Dan diam-diam menyesalkan bahwa pemuda seperti ini kini seolah-olah menjadi seorang pelanggar Betapapun juga, mereka tadi hanya menyaksikan sepak terjangkenghang segerakan saja dan ingin mereka menyaksikan kelihayan pemuda ini Aku bukan seorang yang menginginkan benda milik orang lain, jawab Geho tertawa Akan tetapi aku mempunyai semacam penyakit, yaitu kalau bertemu orang pandai, hatiku belum merasa puas jika belum menyaksikan kepandainya Karena itu, sebagai imbalan keputusanku mengampunimu, aku minta agar engkau meninggalkan pertunjukan ilmu silatmu dan suka melayani pengawalku barang sepuluh jurus Tio Hokguan, kau cobalah kelihayan cia kenghang ini, akan tetapi hati-hatilah, sekali ini engkau bertemu tanding Tio Hokguan si pengantuk itu mengangguk lantas melangkah lebar menghadapi kenghang Pemuda ini merasa serba salah Bila menolak berarti dia tidak mengharga sikap pembesar yang baik itu Tapi kalau dia menerima berarti dia harus melawan si tinggi kurus yang baru langkahnya saja mendatangkan kesan bahwa si pengantuk ini tentu seorang ahli iwekeh yang memiliki sinkang kuat sekali Juga dia tidak dapat menerka apa yang dikandung dalam hati pembesar itu di balik ujian ini Maka dia lalu menjawab, baiklah, karena hamba telah melanggar dan berada di sini, hamba tidak dapat membangkang perintah paduka Akan tetapi hendaknya paduka tidak menganggap hamba kurang ajar dan ingin memamerkan kepandayan, karena sebenarnya hamba tidak memiliki kepandayan apa-apa Mana dapat dibandingkan dengan lociampu ini yang menjadi pengawal paduka Setelah berkata demikian, Keng Hong berdiri tegak dan siap menghadapi Tio Hokguan Sejenak kedua orang ini berdiri berhadapan dalam jarak 3 meter, saling memandang penuh perhatian seolah-olah dengan pandang mati mereka itu mereka hendak mengukur keadaan lawan Tia Keng Hong, sambutlah tiba-tiba saja Tio Hokguan berseru dan tubuhnya sudah bergerak ke depan, sekaligus mengirim pukulan dengan tangan kiri ke arah dada Keng Hong Wut! Angin pukulan yang dasyat menyambar dan sebelum kepalan itu datang, Keng Hong sudah merasakan hawa pukulannya Tidak salah dugaannya, pengawal yang mukanya seperti orang kurang tidur ini memiliki sinkang yang hebat Cepat dia mementang kedua kaki, lalu memutar tubuh miring ke kiri untuk mengelak dan secara kontan dia membalas dengan pukulan tangan kiri ke arah lambung lawan Tio Hokguan agaknya betul-betul hendak mengandalkan kemenangan tenaga Dia tidak mengelak seperti Keng Hong, melainkan cepat menggerakkan tangan kanan dengan jari terbuka menerima hantaman Keng Hong Des! Dua telapak tangan bertemu dan mengeluarkan bunyi keras Akibatnya, tubuh Keng Hong terpental ke belakang sedangkan tubuh Tio Hokguan terdorong tiga tindak ke belakang Hebat terdengar deho berseru karena dari pertemuan tenaga kedua orang itu pembesar yang sakti ini dapat mengukur bahwa Keng Hong benar-benar memiliki sinkang yang dapat mengatasi pengawalnya Hokguan menjadi penasaran Selama dia menjadi pengawal deho, belum pernah dia menemui tanding yang dapat melawan sinkangnya Dalam hal ilmu silat, mungkin banyak tokoh-tokoh, umpamanya ketujuh orang pengawal rahasia kaisar yang dapat menandingi bahkan mungkin melebihinya Akan tetapi dalam hal kekuatan sinkang, dia berani diadu dengan siapapun juga dan merasa yakin bahwa dia akan lebih kuat Siapa kira, pemuda ini dapat menandinginya, bahkan dam biang dia merasa sangsi apakah dia lebih kuat daripada pemuda ini Karena merasa penasaran, dia lantas membuat gerakan miring dan mengirim tendangan dari samping, diikuti pukulan kedua tangannya ke arah muka dan perut lawan Cepat dan kuat bukan main gerakan Hokguan ini hingga kenghang terpaksa harus mengerahkan ginkangnya, meloncat ke arah berlawanan dengan datangnya tendangan lawan sambil mengibaskan kedua tangan ke bawah dan atas untuk menangkis pukulan tangan lawan Kembali kedua tangan saling bertemu hingga membuat mereka berdua terhuyung Kenghang tidak mau mengalah Karena maklum akan kekuatan lawan, dia cepat membalas dengan pukulan tangan miring menuju tengkuk selagi leher lawan miring Tetapi sambil memutar tubuhnya kembali Hokguan dapat menangkis, bahkan langsung membarungi dengan jotosan lurus ke arah bawah ketiak lawan yang lengannya sedang terangkat itu Kenghang kembali mengalah karena pemuda ini maklum bahwa kalau dia mengandalkan Sinkang untuk selalu menandingi kekuatan lawannya, maka hal itu berarti keras lawan keras dan tentu akan mengakibatkan luka-luka dalam di antara mereka Hal ini tidak diakkehendaki Pertama karena dia tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Tio Hokguan Kedua karena dia ingin pergi dari situ tanpa meninggalkan kesan buruk Karena menemui tandingan yang seimbang, Hokguan dan Kenghang menjadi gembira dan mereka beradu kelihayan sampai lebih dari 50 jurus tanpa ada yang terbesak Kenghang yang baru saja mewarisi kepandayan dari gurunya dan juga dari Taikek Chowesu, diam-diam juga menjadi penasaran Kalau dia kalah oleh pengawal The Ho yang amat lihai ini, bukanlah merupakan hal yang besar baginya Akan tetapi karena Cui Im, Siawlek dan Pak San Kwei Ong hadir di situ dan menonton, dia tidak ingin kalah di depan mereka Dia harus menang dan pikiran ini membuat Kenghang makin lama makin cepat dan kuat gerakannya Mula-mula kedua orang itu mengandalkan tenaga, kini karena Kenghang mengerahkan kecepatannya, terpaksa Hokguan harus pula mengerahkan ginkangnya yang ternyata tidak sehebat Kenghang Mulailah bayangan dua orang itu berkelebat cepat dan berubah menjadi bayangan yang bergulung menjadi satu Akan tetapi dalam pandangan mata para tokoh yang berada di situ, jelas tampak betapa Kenghang mulai mendesak Tio Hokguan dengan serangan-serangan kilatnya Hiyaaah tiba-tiba Hokguan mengeluarkan teriakan keras Gerakannya kini berubah, tidak cepat lagi akan tetapi gerakan merupakan benteng yang amat kuat sehingga semua serangan Kenghang menemui jalan buntu Kalau serangan Kenghang yang cepat itu seperti air mengalir, pertahanan Hokguan seperti tanggul dari baja yang menahan banjirnya air Melihat ini, Kenghang terkejut dan maklum bahwa lawannya sudah bersungguh-sungguh dan kini mengeluarkan ilmu simpanannya Hiyaa iit Kenghang pun memekik Kini caranya bersilat juga berubah pula Gerakan-gerakannya juga lambat, namun setiap gerakan mendatangkan tenaga yang dasyat, dan kedua lengannya melakukan gerakan membentuk lingkaran-lingkaran Inilah Tai Kek Sinkun yang ia pelajari dari Kitab Pusaka Peninggalan Tai Kek Chowusu Inilah ilmu silat sakti yang digerakkan dengan inti tenaga Sinkang Menghadapi ilmu silat ini, Hokguan menjadi sangat terkejut dan tampak bingung, bahkan gerakan-gerakannya menjadi agak kacau Ahaha, gerakan-gerakan membuat lingkaran itu Lihat, delapan macam gerakan tangan dengan mengarah delapan jurusan Eh, apakah ini pahat kuah kumhoat? Akan tetapi berbeda benar Dan lingkaran-lingkaran itu, ahaha, terdengar doho berseru kaget dan kagum sekali setelah menyaksikan kenghang bersilat Tai Kek Sinkun sampai belasan jurus yang membingungkan Hokguan Akan tetapi, Tai Jin, harap Tai Jin lihat gerakan kakinya Bukankah berdasarkan gerok heng? Gerakan kakinya seperti ilmu silat gerok heng kunhoat, akan tetapi gerakan atasnya lain Dan lingkaran-lingkaran itu amat aneh demikian Mahuan berkata Saking kagum dan tertariknya, dua orang ini bicara dengan suara keras sambil menonton Lupa bahwa di tempat itu ada tujuh orang pengawal rahasia yang juga menonton dengan bengong dan kagum Kata-kata kedua orang pembesar itu tidak terlepas dari pendengaran kenghang dan pemuda ini terkejut Sungguh pun tidak dapat menebak dengan tepat, namun pernyataan kedua orang itu sudah mendekati rahasia ilmu silat Tai Kek Sinkun Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Doho dan Mahuan tentu bukan sembarang pembesar, melainkan orang-orang yang sakti, dan mungkin lebih lihai Maka dia berlaku hati-hati sekali Sambutlah tiba-tiba Hock Guan mengirim tendangan kilat Itulah ilmu tendangan yang sangat terkenal di Tiongkok Utara yang disebut Soan Hang Twei atau tendangan angin taufan yang datangnya amat cepat dan susul-menyusul Adapun yang diarah oleh kedua kaki adalah bagian atas tubuh Pada waktu kaki lawan menendang ke arah tenggorokannya dengan cepat sekali, kenghang lalu membuat gerakan yang indah Kaki kirinya diluruskan ke depan dengan tumit menempel lantai, sedang kaki kanan berjongkok ketika dia mengelak dari tendangan yang menyambar lewat di atas kepalanya Tangan kiri yang tadinya melingkar di depan pusar itu membuat gerakan melingkar ke atas sehingga mengangkat tubuh menjadi tegak Adapun tangan kanan yang tadinya melingkar di depan dada secara tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kiri ditarik ke atas kepala Inilah jurus yang disebut nyidadari meneropong dari ilmu silat Tait Kek Sin Kun Gerakan yang sederhana, akan tetapi karena dilakukan sebagai lanjutan mengelak tendangan, dan pukulan dengan tangan kanan mendorong itu mengandung tenaga sinkang yang hebat luar biasa Membuat Hokguan yang tendangannya lupu tadi terkejut Ia masih dapat menjatuhkan diri ke kanan dan bergulingan, namun dia mengalami kekagetan dan ketika melompat bangun dia lalu menyerang lagi dengan hati-hati Lebih mengerahkan tenaga dan perhatian untuk bertahan Pertandingan antara dua jago sakti ini berlangsung sampai 100 jurus lebih dan para pengawal yang menonton pertandingan itu menahan nafas Bahkan Chui Im sendiri lalu merasa penasaran sekali menyaksikan kehebatan ilmu silat yang dimainkan Keng Hong Ia menjadi bingung dan menduga-duga Dari mana Keng Hong mendapatkan ilmu ini? Semua kitab telah dibacanya, dipelajarinya, bahkan kitab-kitab itu telah dibawanya Apakah guru pemuda itu, Shin Jiukiamong, masih mempunyai simpanan kitab lain yang tak dilihatnya? Diam-diam dia menyumpah di dalam hati dan merasa menyesal mengapa dahulu di tempat rahasia dia tergesa-gesa berusaha melenyapkan Keng Hong Kini menyaksikan kelihayaan Keng Hong dia merasa ragu-ragu apakah dia akan dapat mengatasi pemuda yang makin lihai itu? Biarpun Tio Ho Kwan ternyata amat lihai dan pertahanannya amat kuat, namun makin lama dia semakin terdesak hebat Tio Ho dan Mah Wan menonton dengan gembira, dan biarpun Tio Ho maklum bahwa pengawalnya tidak akan dapat menangkan Keng Hong Akan tetapi dia tidak mau menghentikan pertandingan itu saking tertariknya dan hendak menonton sepuasnya Ho Kwan diam-diam merasa sangat penasaran Sepanjang hidupnya, baru sekali ini dia bertemu tanding yang membuatnya kehabisan akal hingga terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga serta kepandainya untuk memeladiri, membentuk pertahanan yang amat kuat Namun, ilmu silat yang melakukan gerakan-gerakan tangan melingkar-lingkar itu amat membingungkannya dan pengawal lihai ini pun maklum bahwa kalau dilanjutkan, lambat laun dia tentu akan roboh Gerakan yang aneh dari lawannya sudah beberapa kali hampir dapat menyusup dan membobolkan pertahanannya Ia merasa malu kalau harus menderita kekalahan di depan junjungannya Tak lama lagi junjungannya akan memimpin barisan menyerang lautan dan dialah yang selalu akan diandalkan untuk melindungi pembesar itu Kalau kini dia kalah oleh seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih, bukankah ia akan kehilangan muka? Sebab itu, tiba-tiba pengawal ini mengeluarkan pekek yang menyerupai gerangan harimau marah, kedua tangannya membalas dengan pukulan nekat Biarpun dia maklum bahwa dengan mengubah gerakan bertahan menjadi menyerang ini berarti membuka sebagian pertahanannya dan dia dapat selaka Namun dia yakin bahwa apabila lawan melakukan penyerangan, sebuah daripada kedua tangannya akan mengenai sasaran pula dan kalau perlu dia akan roboh bersama lawannya Pokoknya asal dia tidak kalah Kalau keduanya roboh, berarti tidak ada yang menang Kenghang tadinya bersilat dengan tekun dan sabar Maklum akan pertahanan lawan yang sangat kuat, dia tahu bahwa kalau akan menjatuhkan lawan tanpa melukainya, dia harus membuat lawan lelah dan pening Akan tetapi tiba-tiba saja dia melihat lawannya menyerang hebat, tidak begitu mempedulikan lagi pertahanannya Ia terkejut, tahu bahwa lawan menjadi nekat dan pantang kalah Satu-satunya jalan untuk mencapai kemenangan harus melancarkan pukulan maut mendahului kedua tangan lawan Posisi tubuhnya saat itu lebih baik karena dia dalam keadaan menekan Kedua tangan lawannya menyambar lurus menuju dada dan lehernya sehingga penjagaan tubuh lawan di bagian bawah terbuka Kalau tidak merendahkan diri, membuat gerakan melingkar dan menyerang perut dan pusar lawan, dia yakin pasti menang Akan tetapi kalau hal ini dia lakukan, berarti Tiohok Guan akan menderita luka berat dan mungkin sekali tewas Padahal dia tidak menghendaki hal ini terjadi Dia maklum bahwa pembesar yang memiliki wibawa luar biasa itu tidak bermaksud buruk pada dirinya Dan kalau kini mengujinya semata mati memang ingin sekali menyaksikan kepandainya Hal ini terbukti ketika dia tadi melirik ke arah dua orang pembesar itu Mereka itu menonton dengan wajah berseri dan pandang mati kagum Sama sekali tidak menjadi khawatir atau penasaran melihat pengawalnya didesak Haaai it Pukulan tangan kanan Huk Guan menghantam pundaknya, sedang pukulan tangan kiri menghantam lehernya Namun Keng Hang kini menghentikan gerakannya sama sekali Hanya mengerahkan singkangnya dan menggunakan tenaga mukjijatnya yang tidak akan dia keluarkan seandainya keadaan tidak seperti itu Buk! Des dua pukulan itu tiba pada saat yang hampir bersamaan, hanya setengah detik selisihnya The Ho dan Mah Wan berseru kaget Mereka benar-benar kaget dan menyesal karena mereka tadi hanya ingin menguji Sama sekali tidak bermaksud menyuruh pengawal itu membunuh pemuda yang amat lihai itu Mereka juga terkejut melihat betapa pemuda itu yang tadinya sudah menang Angin kini menerima pukulan begitu saja tanpa mengelak atau menangkis Mereka cukup maklum betapa hebatnya pukulan kedua tangan Ho Wan yang mampu memukul pohon menjadi remuk di dalam batangnya tanpa melecatkan kulit batang pohon Tembok yang ditutup kertas tipis akan hancur oleh pukulan ini tanpa merobek kertasnya Akan tetapi kekagetan kedua orang pembesar ini disusul keheranan yang sangat besar sehingga mereka melongo Di Ho adalah seorang pembesar sakti dan sudah mengalami banyak hal aneh-aneh Akan tetapi belum pernah dah menyaksikan yang seaneh itu Jelas bahwa kedua kepalan tangan Ho Wan mengenai leher dan pundak Keng Hong Akan tetapi pukulan-pukulan itu bagaikan dua buah batu besar dilempar ke permukaan telaga yang dalam dan amblas tanpa bekas Tangan Ho Wan yang kiri masih menempel pada leher Keng Hong, sedangkan tangan kanannya masih melekat pada pundak Akan tetapi pengawalnya itu kini membelalakan sepasang netu yang biasanya sipit mengantuk itu Seolah-olah dia bangun tidur karena disiram air, mukanya pucat dan mulutnya mengeluarkan suara merintih Kedua tangan itu tidak bisa ditariknya kembali seperti biasa dilakukan oleh ahli silat yang setiap memukul tentu menggunakan sasaran untuk menembang balik pukulannya Kedua tangan itu melekat pada leher dan pundak Keng Hong sedangkan pemuda yang dipukul itu sama sekali tidak bergerak Seolah-olah tidak merasa sesuatu Aih, TKHI Beng Cuim berseru kaget karena dia maklum bahwa ilmu yang dimiliki Keng Hong itu adalah ilmu yang tidak wajar Yaitu yang dimiliki Keng Hong bukan berdasarkan ilmu Melainkan karena sesuatu keandahan dan biasanya pemuda itu tidak tahu bagaimana harus membebaskan lawan yang telah tersedot singkangnya Sejenak teringatlah wanita ini betapa dulu, tanpa disengaja, Keng Hong telah menyedot pula singkangnya secara halus ketika mereka memadu asmara Sedetik mukanya menjadi merah sekali dan dia sudah melangkah maju hendak membantu Hokguan Akan tetapi pada waktu sinar matanya bertemu dengan pandang matu The Ho, dia mundur lagi Jelas tampak bahwa pembesar itu melarang dia turun tangan Memang sesungguhnya The Ho sendiri tidak tahu akan keadaan pengawalnya sungguhpun di akhiran mengapa pengawalnya tidak bergerak dan wajah pengawalnya itu menjadi pucat sekali